Saya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya bilang di topik ulang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi 2 proyek milik Pemprov Jawa Barat yakni Alun, Alun dan Gedung Kreatif Center Kota Bekasi akhirnya diresmikan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil di Margahayu, Senin, 21 Februari 2022. Dalam acara tersebut hadir juga PLT Wali Kota Bekasi, Sekda Kota Bekasi-Bekasi, Camat Bekasi Timur, Lurah Margahayu, Ketua DPD KNPI, Ketua Kreatif Center Kota Bekasi. Revitalisasi Alun-Alun Kota Bejasi ini bersumber dana pemulihan ekonomi nasional, PEN Pemprov Jawa Barat tahun 2020 senilai Rp20 miliar. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil ini menjelaskan, peresmian Alun-Alun ini merupakan peristiwa bersejarah melengkapi bentuk kasih sayang Pemprov Jabar kepada warga Kota Bekasi. Saat membuka acara RK dengan sebuah pantun, catat sejarah hari ini peresmian Alun-Alun Kota Bekasi. Ikan giulahap makan nasi, we love warga Bekasi. Dan sayang itu perlu komunikasi, mau apa pasti dikasih, ucapnya. Wajah baru Alun-Alun Kota Bekasi ini merupakan komitmen Kang Emil menjadikan perkotaan maupun pedesaan di wilayah Jawa Barat tetap berbahagia. Ia mengaku bahagia warga Kota Bekasi bisa menikmati ruang publik seperti daerah lainnya. Di mana sehari sebelumnya diresmikan Alun-Alun Panggabea di Kabupaten Pangandaran. Kemarin masih suasana pedesaan ada pohon dan sungai. Dan dari ujungnya Jabar, saya terbang naik helikopter milik Polga Jabar. Di sini, Kota Bekasi, red padat sekali, ujarnya. Menurut tokoh nasional yang juga bakal capres 2024 ini, kepadataan penduduk kota seiring hijrahnya warga desa agar memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup. Namun di sisi lain membuat tekanan jam kerja, stres, ketidakwarasan dan empati kemanusiaan. Nah poin pembangunan Alun-Alun ini agar semua warga kota bisa bahagia. Dan kebahagiaan itu harus dianggarkan agar tercipta baldatun toy batun warobun gofur. Jadi kami ingin Alun-Alun ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Itu contohnya. HP-nya dibijit, embernya tergetar, ada sensor, dia melontak makanan. Di Prabuang-Langu menyari ikan. Itu sudah pakai aplikasi namanya Fishfinder. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!